Nah ini kita sudah di jembatan, ini selamat datang kota pagar alam Wah, pembantangannya bagus ya Waduh, kenapa lagi itu warga NTS2 yang macet Waduh, kenapa lagi ini coyo Buset deh, macet ya, tumbe nih warga NTS2 macet Kenapa ya, macet apa ya Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Oke, halo sobat smarttalk semuanya Kita kembali lagi di GMT2 lagi ya Nah, jadi disini tuh dia ada yang baru ya Yaitu map Xtreme V1.2 ya Ini juga map melanjutkan dari yang V1.1 ya Jadi, gue saranin buat kalian yang belum nonton map Jalur Xtreme V1.1 V1.1 dan V2 kalian bisa cek di deskripsi ya Biar alur ceritanya nyambung coy Nanti setelah itu ke video ini gitu ya Jadi, kalau kalian yang sudah nonton Jadi, langsung play yang ini aja ya Jadi, thank you buat kalian yang sudah nonton V1 dan V2 Jadi, langsung aja kita akan melanjutkan lagi Jadi, update-an terbaru dari map Jalur Xtreme V1 Jadi, kayak apa sih map-nya Jadi, langsung aja kita jalan ya Ini kita ganti mobil ya Karena kemarin itu Fortuner-nya ada masalah Trouble, jadi lagi ada di bengkel Jadi, kita disini pake travel aja dulu kali ya Pake travel aja dulu Wess, itu bukan gue ya Bukan gue nih, tabrak Wisset D-Legend, apa banget ini? Gila, warga FS2 Tumpah nih, warga FS2 jam-jam segini masih sepi ya Sekarang jam berapa sih? Jam 4 lah, jam 11 loh Biasanya, di siang hari itu warga FS2 rame gitu ya Aku rundu langsung trafiknya ya Nah, ini kita melanjutkan dari yang part sebelumnya Nah, yang jalur sini yang waktu kemarin ditutup Sekarang udah dibuka nih Nah, ini jalurnya kayak gini coy Nah, ini koran maaf kalau misalkan kayak agak lag ya di interior Emang ini bawaan dari modnya coy Bukan mapnya ya Ini bawaan dari modnya Emang modnya itu di interior terlalu, ini terlalu lag Ancik Tolong! Aduh Sahabat coy, aduh Innova travel Aduh, IS travel malah ngaco Biasanya, ini kalau pake modnya Mas Randy itu dia remnya itu kurang pakem coy Jadi harus disenting ulang ya Karena ya gue malas nyetingnya gitu kan Jadi udahlah Jadi, gini aja ya Kadang-kadang setiap modnya itu beda-beda coy Pengreman nya ada yang sudah cakra Ada yang lumayan Ada yang glosor gitu, coy Jadi ya udahlah Jadi kita pake engine freak aja deh ya Atau pake MZB aja lah biar enak lah Kerennya ya Nah ini adalah situasi dari map ekstrim Jadi kalian nikmati aja perjalanan kita Atau pakem Atau pakem Atau pakem Ngeglosor Gila bener-bener ekstrim jadi ngeglosor coy Soalnya ga keliatan mapnya coy Kalau dari Wisssss Biasanya warga ETS2 Cabang ETS2 ini Baru-baru sekali ini ya Trafiknya Oke langsung aja kita jalan ya Ini emang bener-bener harus ekstra hati-hati guys Kalian Jangan lupa tuh Kencangkan sabu pengaman kalian Untuk melauti jalur ini Aduh kok modnya licin ya Tuben banget Oh iya ini kebetulan lagi Becek coy Jadi licin gitu ya Nah ini situasinya Awas awas Aduh 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 Gila Biasanya ke-39 Wah gagal Memang jadi High-Ace Reveal coy Gila Soalnya ekstrimnya begitu ya Aduh Ngeribet anjir Sampai ya Ini cekungnya luar biasa ekstrim coy Namanya juga dijuluki map ekstrim Jadi bener-bener ekstrim coy Nah ini kita sudah di jembatan Ini Selamat datang Kota Pagar Alam Kota Perjuangan ya Wah ini kita sudah sampai ditugunya Mungkin kalian orang sini pasti tau nih Yang orang Pagar Alam ya Waduh Itu terkino Bukannya ngalah dulu kek Gak keliatan soal blind spot gue ya Duh Ustet yang nyorosor waj coy Tapi bagus ya Pemandangannya tuh Bener-bener kayak serasa di dunia asli ya Kediatannya Us Us Satu Us Gila Wah itu warga TS2 Lihat bayangkan Sampai nonggeng ke pembatas petong coy Lu liat aja sendiri itu pelakuan Warga TS2 kayak gitu Iya Buset temen macet dong Oke jadi langsung aja kita skip ya Biasa itu Warga TS2 lagi baperan ya Lagi pada baperan lagi pambek-ambek Memang luar biasa ini Warga TS2 ya Kalo lagi Tabrakan gitu ya Malah joget anjir Oke kita lanjut lagi ya Ini kurang lebih jaraknya itu Lumayan ya Lumayan panjang tuh kalian bisa lihat Nah ini gue tampilin aja deh mapnya Biar kalian Barangkali kalian penasaran Mapnya kayak apa jalur routenya Nah itu gue tampilin aja ya Kalian bisa lihat di pojok Kanan bawah Atau di tengah-tengah di head unit Si Hi S ini ya Ya karna kan untuk si Hi S ini Sudah ada GPS-nya coy Aduh pake mati lagi mesinnya ya Soalnya damagenya gede anjir gila Damagenya sampai 36 co Mana langsung kaki ya Oke nah ini jalurnya menurun ya Kalo sebelumnya itu Dia nanjaknya full nanjak Sekarang jalurnya nurun nek Wessh untung aja We sls Awasashashashashashashashash Aduh Aing malah Lelot dia malah ini kalau dari arah sebaliknya ini pasti nanjak-nanjak nih gila berani banget loh dia jalannya gila gila gak barbar ya dia ya buset deh ini harus bantuan dari engine brake sama air suspensionnya ini nih gila ini kalau remblong udah terjun ke sana tuh keras area wah pembantangannya bagus ya jadi kita bisa mengetahui kalau empat-empat itu kayak begini coy wah oh itu kali ya tuh ya empat-empatnya tuh guys tuh waduh ini kalau suaranya kayaknya keren ya aduh kok keluar batas ya bruh ush 144 wah keren ya kiri kanannya ada danau itu danau apa ya mungkin kalian yang orang empat kelok empat-empat pasti tau ya itu ke danau apa ya tapi kalau aku lihat di google sih ada ya danau nya cuman lupa danau nya ada danau apa ya oke jadi langsung aja kita lanjut lagi ya disini kita akan memasuki jalur kelok empat-empatnya nih nah jadi dia tampilannya tuh kayak gini guys kelok empat-empatnya awas hati-hati tuh buset nah ini baru nih full nanjak nih gila kita pakai kamera dua aja ya soalnya susah coy kalau dia ini pakai kamera dua ya soalnya bikin ini anjir buset tuh kalian bisa lihat aduh jangan sampai traffic tak peran ini biasanya traffic kita tuh tak peran ya kalau di tukungan gini oke pelan-pelan coy buset tuh lah sampai nonggeng dulu high as orang oke langsung aja aja lagi ya nah ini kita pakai kamera dua aja lah biar kalian bisa lihat ya gue usahin pakai kamera dua aja coy awas wafat eh ini steering wheel nya juga terlalu ini nih kayaknya nih gua belum bisa di google lagi ya terlalu biasa kurang prepare coi ini di pagihan kita bener aja oke tadi ada kesalahan tankless nya biasa coy high as gua guling gila dia maunya ngeguling gitu kali ya aduh kalau dari kamera satu nggak enak ya soalnya agak patah-patah dikit ya jadi mohon maaf coy oke langsung aja kita hajar aduh awas gaser nih biasanya kalau mobil-mobil cepan tuh gaser coy buset deh nah apalagi tuh ya wow deket canter wos di atasnya juga mogok wah ini mah harus nggak bisa diemin aja harus bener-bener nyalip guys ini soalnya tingungnya bener-bener tingungan 120 derajat kali ya di lantuk oleng aja kakak-kakak-kakak-kakak buset kakak-kakak-kakak eh kok becet gila damage gua sampe 74 dong mampus melawati kayak begini aja ya ini kita nggak pakai no damage juga ya hehehe apa-apa sih lebih menatang ya bruh gila itu paling bisa lihat kelok 4-4 bener-bener kelok pada 4-4 coy buset deh buset oh ternyata mobil-mobilnya dia nge-stuck di sini ya kenapa tuh coba lah gua salip aja lah buset deh itu bus buset ampe no gang tuh liat busnya ampe no gang coy alas alas ya booy booy nampak ke atas ya buset tuh busnya aja ampe no gang gak alas tol biasa tol ini gua pakai mouse agak emang susah sih kalau pakai mouse ya bruh alasan anjir soalnya ini steering wheelnya lupa bu gua belum setting bener ya emang ini mendadak banget gitu kan jadi marknya baru dateng lah langsung kita reveal kan gitu coba ini ala itu polisi bukanya ngalah dulu kek bruh ya ampun nah ini nih pemandangannya yang bagus ada di sini nih nanti kita lihatin dia bener-bener kayak sawah gitu kalau ini kan tebing buset deh eh dan saking ekstrimnya sampe nabrak pembatas tuh bener-bener harus pelan-pelan ini masalah bener-bener harus pelan-pelan kalian harus siapkan sabuk pengaman anda biar tidak terprofok gitu coba tuh liat engine gua dari 0% jadi 70 lini 6 kali kira awas waduh ini ini emang gak bisa Innova Trapple eh Innova Trapple aduh jadi kangen Innova Trapple gua ya oke belokan tajam wuh setupnya nonggeng dulu HiSG kita langsung aja kita muter-muter cantik ini aduh buat kalian yang mabuk mungkin jangan lupa untuk minum Antimo ya karena ini bener-bener jalannya full tikungan coy jadi kalian harus kencangkan sabuk pengaman anda dan jangan lupa untuk minum Antimo karena Antimo bisa membuat anda tidur dan tidak terasa perjalanan anda anjay oke oke ini kita sudah berada di setengah puncaknya nanti kita bakal melihat nanti kalau udah di puncaknya ya kita bakal lihat kayak apa di puncak kelop tempat ini kita dari arah bawah ya bukan dari arah atas astaga wah itu siapa yang taruh petong disitu ya baga kuatan anjay sumpah pusat deh DM itu udah jadi 8 jadi 8 apa anjay dari cepek loh mana sih tuh gila belum juga pinis kita ya eh dana 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 mana ya nah bentar nih bentar lagi sampai nih aduh aduh bener-beneran gak ada mobil nice untung aja tidak ada mobil ya kalau ada mobil itu repot sih apalagi tercontainer biasa biasanya kalau truk-truk warga atas 2 apa peran ya senggol dikit aja udah joget anjay nice tuh ada otokino juga tuh di belakang windbox ya di hebat gila ini coba kalian ikut hitung deh ada berapa calc nih di atas 2 ya gila ini bener-bener tikungan bener-bener gelok empat empat ada empat tikungan coy aduh gila sampe pusing kepala gua coy hehehe waduh kenapa lagi tuh warga atas 2 yang macet waduh kenapa lagi nih coy ya ampun pusat deh macet ya tumbe nih warga atas 2 macet kenapa ya macet apa ya aduh aduh oke terus aduh nabrak lagi bodo mata terus 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 oke terus 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 oke lah hati-hati-hati bodo mat nabrak aja lah gila pas banget tadi IS travel pas banget ya mampus oke coy biasa ada kesalahan teknis ya biasa ini high-ass gua butuh makan jadi harus service dulu ya gila ini high-ass aja segini udah minta makan bro saking ekstrim kan jadi dia minta makan kelalahan dari dia coy waduh emang bener-bener ini coy bener-bener ekstrim tuh kalian bisa lihat keloknya belum selesai-selesai anjir kapan selesainya ini tolong woy hehehe hehehe drill kayak ih najis deh gua hehehe aku bisa ngaper gitu ya hehehe tolong woset deh itu tribal wah itu gak ada alak sih itu gak ada alak gila warga etis itu gak ada alak sumpah itu kalau di dunia sudah mentok tuh kayak kita ngalah dulu ini truk tribal ini emm ini ya meresahkan oke oke nah ini nih view-nya yang bagus ya jadi ini tuh view-nya bener-bener dekat jalan banget ya tuan bisa lihat kelihatan ya tapi gak kelihatan aja disini waduh ini kenapa lagi-lagi iji sebel banget gua sama emm iji aja ngeliat bayangkan bisa gitu coy tapi tuh biasa ada kesalahan teknis ya itu gak tau tuh truk LPG mau kok gimana itu bisa begitu ya bisa keluar jalur gitu ya jadi kita mengurunkan kamar nol ada jalan ninja ku aja ya karena biar cepat saya soalnya ini pasti lama banget ya walaupun mungkin kalian lihat di peta eee apa namanya dead cut ini map tapi kalau di realitanya ini bener-bener jauh banget apalagi kan ini bener-bener tikungan banget ya keleng keempat-empat ini jadi gak bisa cepet coy gak bisa lurus terus gitu loh bener-bener harus melawat tering tangan dulu bos aduh itu kenapa lagi Toto Kino ini najis itu serta yang terjadi di situ ya oke sabar 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 wow untung aja untung dia maju loh emang Toto Kino gak ada alat lagi udah tribal sekarang Kino lagi oke lanjut lagi lan ini gak tau ya berapa durasinya ya pasti bermenit-menit sih ini karena bener-bener tikungan kita full aja ya kan biar kalian penasaran nih sampai manakah kelp 44 ini atau kayak apa sih kelp 44 ini coy gitu coy ya mantap oke lanjut lagi masih tikungan lagi dong ostogana-gana pakeca toloooo uset deh uset ngeo gelo gila bener-bener itu lihat banyak kan itu gimana ceritanya warga etis 2 bisa nyungsep ke situ gitu loh itu heran padahal ini gak tikung-tikungan banget loh apanya jalannya gitu loh tapi bisa nyungsep ke kiri ya positif aja mungkin dia ngantuk kali butuh istirahat jadi dia nyungsep dulu kali ya anak dajal memang oke langsung aja lah gaspul lagi lah ada-ada aja ini kita main game etis 2 ya warga-warga etis 2 itu unik-unik ya udah tadi menyungsep tapi di tengah jalan dia kan ada-ada aja emang apalagi ditungguan gini biasanya bapak enggak oke enggak ada emosi hehehe enggak ada emosi enggak ada emosi enggak uset deh idik kenapa kamu nancep ya uset deh oke lanjut lagi ya nah itu ada temen kita juga tuh anjay uset the full nancep boss nah itu ada tempat terseareanya juga tuh ada tambal bannya juga nah kayaknya ini kita sudah berada di puncaknya nih bus bus ada 2 trokino sampe segitunya dong udah pasti nabrak nih wah enggak tuh enggak 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 nabrak untung enggak nabrak kan enggak nabrak kan dia nyenggol tuh busnya nyenggol gue jadi dia berhenti disitu oke belum bisa disini dari tadi say buset wess gila nah ini bentar lagi kita sudah sampai finish di kelok 44 nih akhirnya kita sudah melewati kelok super duper kelok ini bener aja lanjut biasa hi es gue malah yang ngusap anjir nah betul kali ini supirnya ya oke lah bentar lagi kita sudah sampai guys tanggung ya karena bentar lagi udah sampai di atasnya nih eh seduh gak kelihatan juga nih kalau nanjak gini ya pakai hi es gini oke ini kita masih menggunakan hajat lagi aduh itu lihat sunset anjir mantap jam 9.05 nih dia tes 2 ya sudah ada sunset juga tapi keren sih kalau udah di atas sini melihat sunset di kelok 44 ini mantep ya mantep ya nantilah kita kapan-kapan coba lihat sunset lagi di kelok 44 ini ya keren nih nantep kabrak jelis cimpil hahaha aduh pusing gue nah kalau misalnya tuh di peta kelok 44 akhirnya kita sudah melewati semua tikungan 44 yang ada di game etx gue bener-bener mirip banget sama aslinya kelok 44 gila butuh luar biasa ini nyupirnya hahaha tapi ya seru coy seru 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 keren ini maaf keren 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 oke bentar lagi kita sudah sampai kita lihat ujung dari kelok 44 tuh kayak apa sih akhirnya kita sudah sampai di kelok 44 ya guys ya ini kita perhenti di pom bensin aja dulu ya aduh aduh wesh awas langsung aja bye bye wang gila ngedrip eh dan mantap oke emang jadi mungkin kayak gitu aja ya kita mencoba jalur map ekstrim v1.2 nah gimana menurut kalian mengenai jalur terbaru ini dari mas Risky ya untuk overall ya jalannya ya emang bener-bener full ekstrim ya full tikungan juga jadi mungkin dinamakan dengan map jalur ekstrim ya untuk map ini sih gak terlalu berat ya karena ya ini kita kan pakai mod high-ass dan untuk di interiornya emang berat jadi kayak kurang enak aja gitu tapi overall untuk keseluruhan mapnya sih ringan guys untuk size dari map ini sih dia ya seperti sama dengan yang versi sebelumnya di bawah 1GB dan untuk versinya ini dia support di 1.36 ke atas ya atau sampai 1.42 ya kalau gak salah kalau kata autoresi tapi ini aku coba di 1.39 dia berjalan nah untuk di 1.40 pas 1.42 kalian bisa komentar aja di bawah work atau kagak ya bisa komentar jawa-jawa oke jadi mungkin sampai di sini dulu ya kita tunggu saja mungkin update selanjutnya entah kemana nih jalur ekstrim yang selanjutnya kita tunggu saja dari mas Risky jadi sampai di sini dulu jangan lupa subscribe buat kalian yang belum dan like juga coba di lanjutnya dan komen juga di bawah dan sampai jumpa di next video fs2gboy